...saang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca perkataan Tawus bin Kaisan Aliamani, seorang ulama dari masa Tabi'in. Beliau mengatakan, Tidaklah sempurna ibadahnya anak muda sampai dia menikah. Maka beliau katakan, ketika anak muda itu terlihat semangat dengan kebaikan, semangat dengan ibadah, rajin ke masjid dan kegiatan-kegiatan masjid, rajin kajian, rajin menuntut ilmu agama, dan nampak pada dirinya kesalahan. Maka kata Tawus bin Kaisan, anak muda yang salah ini, anak muda yang dekat dengan kebaikan dan ibadah ini, kebaikan dan ibadahnya tidak sempurna, kecuali setelah menikah. Dalam bahasa sebagian orang, orang-orang yang sudah dekat dengan kebaikan, amal soleh dan pengajian, disebut oleh sebagian orang dengan sebutan ikhwan. Maka kalau meminjam istilah ini, maka bisa kita katakan, tidak ada ikhwan yang sejati, kecuali setelah menikah terlebih dahulu. Itu baru jadi sejati dan sempurna. Tanpa itu, maka masih belum ikhwan sejati. Kemudian asar yang lainnya, dari Ibrahim bin Maisarah, dia mengatakan bahasanya Tawus bin Kaisan, Al-Yamani, berkata kepadaku, hendaknya kamu menikah, hendaknya engkau menikah, jika tidak, maka akan aku katakan kepadamu, apa yang dikatakan adalah Umar bin Al-Khattab kepada Abu Zawaid. Umar bin Al-Khattab mengatakan, ma yamnauka minan nikahi ila ajzun au fujurun. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah, kecuali salah satu dari dua opsi, yang pertama, punya problem biologis, ajzun, tidak mampu ngumpuli istri, important, kalau tidak important, ini sudah bujang lama, kok tidak nikah-nikah, ya kalau tidak important berarti, kata beliau fujurun, bergelimang dalam banyak dosa, boleh jadi dosa, onani, masturbasi, atau bahkan dosa zina, sehingga sahwat, biologisnya sudah tersalurkan, memelalui jalan itu, sehingga tidak, sehingga merasa tidak perlu, menikah, akhirnya tidak nikah-nikah. maka itu dua, kemungkinan besar, kalau semua kondisi itu normal, kenapa ada anak muda, kok tidak menyegerakan menikah. Boleh jadi karena important, ya boleh jadi karena, sudah tersalurkan dengan, penyaluran sahwat biologis yang haram. Meskipun, kalau kita, bawa ke dalam konteks, di masyarakat kita, lingkungan kita, maka ada, problem yang lain, ada kendala yang lain, selain dua hal, yang dikatakan oleh, Umar bin Al-Khattab, Radulullah Ta'ala Anhu, boleh jadi, problemnya, problem orang tua, tidak kunjung mendapatkan SIM, surat izin menikah. Kenapa? Karena orang tua ingin, agar, si anak ini kerja, dan penghasilannya, untuk membantu ekonomi orang tua. Nah, orang tua khawatir, jika menikah, maka penghasilannya, sudah tidak lagi bisa sepenuhnya, untuk membantu orang tua. Boleh jadi, karena, problem, biaya menikah yang tinggi, yang kita jumpai, di sebagian, daerah di negeri kita, di Indonesia, boleh jadi, misalnya, tidak lama menikah, karena terkungkung adat, uang panai, yang berat, sehingga, tidak bisa, tidak bisa segera menikah, boleh jadi, karena problem, sosiologis, karena statusnya adik, kakaknya, belum nikah-nikah, dan ada problem sosial, kalau, kakaknya, dilangkai, maka ini, akan ada dampak sosial, yang terjadi, dan, faktor-faktor, yang lain. Namun, perkataan Umar binul Khattab, Radul Ta'ala Anhu, bisa kita tempatkan, pada posisi, ketika, tidak ada, tidak ada masalah, apapun, tidak ada, masalah apapun, tidak ada alasan, apapun, maka, ada dua, kemungkinan besar, kenapa, seorang bujangan, tidak kunjung, menikah. Kemudian, selanjutnya, perkataan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Rahimullah Ta'ala, beliau mengatakan, Laisa lil mar'ati khairun, minar rajuli, tidak ada bagi, perempuan, kebaikan, tanpa, kehadiran laki-laki, yang jadi suaminya. Walali rajuli khairun, dan tidak ada, kebaikan, bagi laki-laki, minar mar'ati, tanpa, kehadiran perempuan, yang menjadi istrinya. maka perempuan, itu tidak akan, sehebat apapun, seorang perempuan, dengan karirnya, dengan studinya, gelar berderet-deret, yang dimiliki oleh seorang perempuan, pendapatan yang tinggi, yang dimiliki oleh seorang perempuan, dan, maka dia tidaklah lengkap, dan tidak sempurna, tanpa status, istri sah, seorang laki-laki. Demikian juga, sehebat apapun, seorang laki-laki, sengganteng apapun, seorang laki-laki, kalau tidak payu, kalau tidak laku, punya istri, maka, maka, dia belum kemudian, betul-betul, jadi laki-laki. Maka, sehebat apapun, seorang laki-laki, karirnya, studinya, kalau, tanpa istri, maka itu belum sempurna, sebagai seorang laki-laki. Wakal, Imam Ahmad Rahim Allah Ta'ala, juga mengatakan, Hidup mengbujang, itu sedikitpun, bukalah ajaran Islam. Kemudian, Imam Ahmad mengatakan, Nabi SAW, menikahi 14 perempuan, yaitu akad nikah, dengan 14 perempuan, dan yang Nabi kumpuli, dari 14 perempuan, yang Nabi akad nikah dengannya, adalah 11. Wa mata antis'in, dan Nabi SAW, dari 11, 11 istri Nabi, yang bersetatu, sebagai Ummahatul Mu'minin, maka Nabi SAW, meninggalkan, 9 istri, ketika beliau wafat. Ini karena, ada 2 istri beliau, yang meninggal dunia, ketika Nabi masih hidup. Yang pertama adalah, Khatijah binti Khuwailid, radiyallahu ta'ala anha, kemudian, kemudian Zainab, binti Khuzaimah, radiyallahu ta'ala anha. Kemudian Imam Ahmad, rahimallahu ta'ala, mengatakan, mengomentari seorang ahli ibadah, namanya, Bishr Ibn Haris, Al-Hafi, kata Imam Ahmad, laukana Bishr Ibn Harifi, tazawwaja, lakana qatamma amruhu kulluhu. Seandainya, Bishr Ibn Haris itu menikah, berkeluarga, punya istri, dan Bishr ini adalah, Abidun, seorang ahli ibadah, Nisaya telah sempurnalah, kebaikannya, sempurnalah dia, jadi orang yang baik. Wal akhbar, dan, hadis-hadis dalam masalah bab ini, kathiratun jidan banyak sekali, wafimadzakarnahu kifayatun, dan dalam apa yang telah kami sampaikan, itu sudah mencukupi, untuk menunjukkan, judul bab yang telah kami sampaikan, Wallahul Muafiq, Allah yang memberikan taufiq, dan Allah yang memberikan, hidayah ila sawah isabil, menuju jalan yang lurus. Dan terdapat perkataan Imam Ahmad yang lain, yang menunjukkan, bahaya hidup membujang, ini bahaya hidup membujang, sebentar. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai.